Mundurnya Dhani Pomanto sebagai kader Partai Nasden masih mengundang beragam spekulasi. Ada yang menyebut keputusan itu sebagai langkah politik menuju pemilihan gubernur Sulawesi Selatan 2024. Ada pula yang mengaitkan dengan tsunami politik dan hukum nasional yang tengah mengguncang Partai Nasden. Setelah surat pengunduran diri dari Partai Nasden beredar, Dhani Pomanto langsung menggelar konferensi pers. Di Jalan Topas Raya, Panak Pukang, Makassar, Senin 3 Juli 2023. Dhani menyatakan alasan mundur dari Nasden karena keluarga dan politik. Hal yang sama juga disampaikan Dhani dalam surat yang ditujukan kepada Ketua Umum Partai Nasden, Surya Paloh. Dhani mengetahkan tidak perlu memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai alasan politik. Apalagi hal ini telah menjadi perbincangan luas di kalangan masyarakat. Meskipun demikian, mundurnya Dhani dari Partai Nasden, Dhani tetap mempunyai ancang-ancang untuk beraktivitas lebih jauh di dunia politik. Khususnya dalam menghadapi pemilihan gubernur Sulawesi Selatan 2024. Menurutnya, tekadnya untuk maju tak bisa lagi diulur-ulur karena dia mengklaim mendapat dorongan dari masyarakat. Sebelumnya diketahui juga bahwa Dhani Pemanto mendukung gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dukungan itu bertolak belakang dengan sikap politik Partai Nasdem yang mendeklarasikan mantan gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai jagoan di Pilpres 2024.